Oke, kita lanjut soal nomor 2. Jelaskan tentang proses radiasi beserta contohnya. Nah, jadi di sini proses radiasi itu adalah proses perpindahan panas tanpa perantara. Jadi, tidak ada alat yang memperentarakan panas itu sampai. Misalnya ini contohnya itu kan sinar matahari. Sinar matahari. Nah, terasa sampai kita ke bumi kan tanpa ada jembatan apapun. Nah, kemudian api unggun juga. Api unggun itu kan nggak ada alat perantaranya kan. Beda kalau sama konduksi ya. Kalau konduksi itu kan ada besi yang membuat perantaranya tangan kita terasa panas. Tapi kalau matahari itu kan nggak ada zat perantara apapun gitu. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.